Intro Sebanyak 370 lebih anak dari 1110 siswa SD Negeri 002 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau tidak ikut dalam pemberian suntikan imunisasi mesles dan rubella pada Senin 20 Agustus 2018. Meskipun sosialisasi sudah sebulan dilakukan untuk meyakinkan masyarakat akan menfaat pentingnya, namun masih banyak orang tua siswa yang tidak bersedia jika vaksinasi MR diberikan kepada anaknya. Bahkan di Kota Batam, terdapat beberapa sekolah yang menolak atau gagal untuk melaksanakan imunisasi ini. Kepala SD Negeri 002 Sekupang, Kota Batam, Yusal Askar mengatakan, penyebab banyaknya siswa yang tidak ikut imunisasi adalah akibat pengaruh informasi negatif di media sosial, serta belum adanya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin karena mereka pengaruh dari media sosial saja, ketidaktahuan kita, ketidaktahuan dari orang tua, makanya orang tua artinya termatang dengan isu-isu yang tidak benar di media sosial. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Sri mengaku, masih takut untuk mengizinkan anaknya diberi suntikan vaksin MR akibat banyaknya informasi negatif di media sosial. Takut, Pak, karena masih, Pak, dengan adanya berita-berita uang yang di media sosial, di TV-TV, di ekonomi, jadi masih gamau untuk mengikuti cetak. Ya, masih belum jelas, Pak, apalagi imunisasi ini bukan kandung baru. Karena, misalnya, dari buku juga belum ada kejelasan. Masih beginilah. Imunisasi MR dilaksanakan bertujuan untuk mengeliminasi penyakit campak serta pengendalian penyakit rubella dan kecacatan bawaannya pada 2020. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi akibat virus jenis campak yang ditandai dengan ruam merah pada kulit, serta dapat menyebar dengan mudah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan, Riau. Terima kasih.